Sebelum didaulat melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMP IT Mumtaz Al-Bantani di Jalan Sunan Kudus I, Samang Raya, Kecamatan Citangkil, hari Jumat 21 Januari 2022, Wali Kota Cilgon Heldi Agustian kembali menegaskan betapa fokusnya Pemkot Cilgon pada pembangunan bidang pendidikan. Karena itulah, Heldi menyambut baik setiap upaya yang dilakukan para stakeholder dalam ikut membangun sektor pendidikan. Ditegaskan Heldi, jika pendidikan maju, maka kesejahteraan masyarakat Kota Cilgon pun akan terjamin. Saya punya mungkin kemauan bahwa kenapa di Cilgon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma 11. Sedih bulannya. Satu berbanding 13,6. Bahkan di satu kecamatan di Purwakarta itu nggak ada SMP sama sekali. Sebelum Indonesia merdeka, sampai Indonesia merdeka. Sebelum Cilgon ada, sampai Cilgon ada. Belum ada SMP negeri sama sekali. Ya kan, setikulah nih. SMP IT Mumtaz Al-Bantani di tahun ini siap membangun gedung sekolah berlantai 3. Acara peletakan batu pertama juga dihadiri Asda 1 Kota Cilgon, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cilgon, Hanis Seviatri, Ketua Yayasan Mumtaz Al-Bantani, Dim Yati, Unsur Forkopimda Kecamatan Citangkil, dan para pengajar serta para murid SMP. Terima kasih telah menonton!